Hehehe, dengar kalian semua. Aku si suling emas selamanya tidak pernah bermusuhan dengan orang-orang nanping maupun nanhon dan kerajaan-kerajaan di selatan lainnya. Mundurlah dan biarkan kami lewat, kami sedang menuju ke nancau untuk menghadiri perayaan bengkau di sana. Mundur, aku tidak suka membunuh kalian. Biarpun teriakan suling emas itu bagaikan halilintar dan sulingnya digerakkan menjadi segulungan awan kuning yang hebat, ditambah pula di sebelahnya terdapat lin-lin yang juga menggerakkan pedangnya sehingga gulungan sinar kuning yang lebih mudah menyilaukan matu dan mengandung hawa dingin mengancam para pengurung. Namun puluhan orang yang mengurung mereka itu tidak mau mundur, malah mendesak makin hebat. Jangan kira aku takut, tikus-tikus tak tahu diri suling emas mementa dan terdengarlah bunyi senjata yang patah-patah ketika sulingnya bergerak membabat pedang dan golok yang malang melintang di depannya. Lin-lin, serang dan robohkan mereka, tapi jangan bunuh. Akan tetapi jumlah pengeroyok makin banyak dan mereka berteriak-teriak, bunuh anjing pengkhianat. Jangan percaya omongan anjing penjilat sang utara. Dalam perjalanan mereka ke Nancao, suling emas dan lin-lin tiba di luar kota banen di pinggir sungai yang cek yang. Di tempat inilah mereka dihadang kemudian dikeroyok oleh banyak sekali orang yang kesemuanya mahir ilmu silat dan membawa senjata. Hal ini saja cukup membayangkan bahwa mereka ini memang sudah berjaga di situ, dan bahwa pencegatan terhadap suling emas dan lin-lin memang sudah diatur lebih dulu. Biarpun puluhan orang pengeroyok itu adalah orang-orang yang melihat gerakan-gerakannya, ternyata pandai mainkan senjata tajam, namun mereka bukanlah lawan lin-lin apalagi suling emas. Sebentar saja golok-golok dan pedang-pedang berpelantingan, dan tubuh-tubuh terluka roboh saling pindih, tiba-tiba terdengar suara gerengan yang menggetarkan bumi. Agaknya suara ini merupakan komando karena para pengeroyok makin nekat dan mendesak, kemudian munculah di antara para pengeroyok itu dua orang yang hebat-hebat. Mereka adalah dua orang laki-laki tua yang hampir telanjang. Hanya cawat dan celana yang menutupi tubuh mereka. Biarpun keduanya sama menjijikan seperti binatang atau manusia hutan yang liar, namun keadaan mereka jauh berbeda. Yang seorang bertubuh gemuk dan ditengkutnya terdapat daging punuk yang besar seperti punuk di punggung sapi jantan. Kedua lengannya panjang berbulu, kelihatan kuat sekali, sedangkan sepuluh jari tangannya berkuku panjang dan kotor. Kepalanya gundul, metu dan mulutnya membayangkan kebuasan yang mengerikan. Orang kedua tinggi kurus, juga tak berbaju, hanya bercawat, juga gundul dan mukanya sama buas dan mengerikan. Kita pernah bertemu dengan yang tinggi kurus itu, karena ia bukan lain adalah Tok Sim Lotong, sahabat baik It Gan Kai Ong yang melakukan perjalanan bersama sumam buan. Adapun yang gendut itu juga bukan tokoh sembilarangan, karena dia adalah kakak si tinggi kurus, berjuluk Toat Beng Khoi Jin, manusia aneh pencabut nyawa. Seperti juga Tok Sim Lotong, Toat Beng Khoi Jin ini termasuk seorang di antara Tiantelio Khoi Si 6 jahat. Melihat munculnya dua orang kakak beradik ini, kagetlah Suling Emas, akan tetapi ia pun menjadi marah sekali. Aha, kiranya Toat Beng Khoi Jin dan Tok Sim Lotong dua manusia buas yang berdiri di belakang semua ini? Kalian mau apa? Hehehe, Suling Emas, menyerah kau dan gadis itu Toat Beng Khoi Jin mengeram, air liurnya menetes dari pinggir mulut. Lin-lin mengkirit penuh kengerian. Suling Emas, menyerahlah menjadi tawananku kalau mau selamat si tinggi kurus Tok Sim Lotong mengeluarkan suaranya yang tak enak didengar. Tiba-tiba Suling Emas tersenyum lebar dan lin-lin yang menoleh kepadanya menjadi bengong. Baru kali ini ia melihat Suling Emas tersenyum lebar. Wajahnya berubah sekali, kemuraman lenyap, wajah itu berseri-seri menjadi amat tampan. Alangkah inginnya dapat melihat Suling Emas seperti itu selalu. Kalian kira aku manusia macam apa, bisa kalian ancam untuk menyerah? Hehehe, aku tahu kau tentu melawan. Lebih baik lagi, tinggal menyaret bangkai muku bawa pulang Toat Beng Khoi Jin terkekeh lalu menerjang maju. Menurut lin-lin gerakannya kelihatan lambat, tubuhnya begitu besar dan kaku akan tetapi entah bagaimana, tubuhkan ini hampir tak terhindarkan oleh lin-lin. Baiknya ia cepat mengayun pedang yang menjadi sinar kuning berkelebat di depan tubuhnya, merupakan senjata yang amat kuat. Dan agaknya Toat Beng Khoi Jin maklum pula akan keampuhan pedang pusaka ini maka ia menggeram dan mengubah gerakan menubruk menjadi gerakan mencengkeram dari samping bawah. Sementara itu Tok Sim Lotong juga sudah mengeluarkan senjata istimewa, yaitu seekor ular yang besar dan panjang. Ular dilibatkan di leher dan pinggang, ia sendiri memegang leher ular dan bersilatlah ia dengan kacau balau menerjang suling emas. Biarpun kelihatannya ia berjingkrak dan bersilat kacau balau seperti itu, namun suling emas yang sudah mengenalnya maklum bahwa si tinggi kurus ini amat hebat kepandainya. Justru di dalam kekacau balauan gerakan inilah terletak kekuatannya, apalagi senjata ular hidup itu bisa mulur dan mengkeret, amat sukar diduga perkembangannya. Angin pukulan yang menyambar-nyambar disertai bawah mis dan berbisa, membayangkan tenaga sinkang yang mukjijat, bercampuran dengan hawa ilmu hitam dan hawa beracun. Di samping ini, masih banyak sekali orang yang mengeroyok suling emas dari kanan-kiri dan belakangnya. Mendapat lawan Tok Sim Lotong yang lihai ditambah banyak pengeroyok itu sama sekali tidak membuat gentar hati suling emas, akan tetapi yang membuat ia khawatir sekali adalah keadaan Lin Lin. Dia maklum bahwa betapapun lihainya Lin Lin dengan ilmu warisan dari Kim Lun Seng Jin, namun gadis itu masih jauh belum cukup kuat untuk menandingi seorang lawan yang seperti Toat Beng Khoi Jin, seorang di antara Tiantil Yo Khoi. Hih, Toat Beng Si Lembu Edan, tidak malukah kau melawan seorang gadis cilik? Hayo kau sekalian maju mengeroyok ku mentak suling emas saya mainkan sulingnya sedemikian rupa sehingga gulungan sinar sulingnya itu menahan semua pengeroyok. Akan tetap pikirannya malah Lin Lin yang menjawab, siapa gadis cilik? Aku bukan kanak-kanak lagi. Monyet gundul liar menjemukan, jangan dengarkan dia, hayo kau layani pedangku kalau memang berani. Lihat, ujung pedangku akan mendodat perutmu yang gendut kebanyakan makan itu Lin Lin menerjang hebat sambil memutar pedangnya dan dengan hati-hati. Karena maklum akan kelihayan lawan, ia mainkan ilmunya Hong Lin Liusan sambil mengerahkan tenaga sakti dengan ilmu Hong Lin Ban Kin. Toat Beng Khoi Jin yang tadinya memandang rendah dan menyerbu gadis itu sambil tertawa-tawa, diam-diam kaget juga ketika melihat jurus-jurus yang dimainkan Lin Lin biarpun ia kelihatan buas dan liar seperti orang hutan, namun sebagian besar ilmu silat di dunia Kang Ong telah dikenalnya, maka ia mengenal pula ilmu Hong In, awan kosong, ini. Heh, kau murid Kim Lun Seng Jin. Bagus, tentu gurih dagingmu dibakar setengah matang. Heh heh tiba-tiba kakek liar ini menyambar dua orang pengeroyok suling emas, memegang pada kakinya dan menggunakan dua senjata hidup ini menerjang Lin 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 kaget setengah mati. Terpaksa ia menggerakkan pedang menangkis. Krak. Krak darah menyembur karena tubuh dua orang itu terbabat putus oleh pedangnya. Kakek itu tertawa-tawa dan, menggelogok darah yang tersembur keluar itu ke dalam mulutnya, seperti orang kehasan minum air es. Kemudian ia melemparkan dua mayat itu dan sekali lagi ia menyambat kaki dua orang pengeroyok. Lin Lin meramkan matanya melihat kakek itu minum darah, wajahnya menjadi pucat dan kakinya menjigil. Tapi kembali toat bengkowai lojin sudah menerjangnya dengan dua senjata hidup. Lin Lin kewalahan, terpaksa kembali ia menangkis dan kembali dua orang itu mati seketika dengan perut dan dada terbelah. Tangan Lin Lin yang memegang pedang gemetar dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, tiba-tiba kakek itu telah menubruknya dan sebuah ketukan keras pada pergelangan tangannya membuat Lin Lin terpaksa melepaskan pedangnya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan ia sudah disambar oleh toat bengkowai lojin yang tertawa terkekeh-kekeh sambil membawa lari tubuh Lin Lin yang lemas. Toat bengkowai lojin, kalau kau mengganggu dia, aku bersumpah akan menyiksamu dan memotong-motong dagingmu sekerat demi sekerat bentakan suling emas ini keras sekali. Tiba-tiba sulingnya melakukan gerakan-gerakan aneh sekali, begitu halus akan tetapi mengandung kekuatan yang bukan main sehingga dalam sekejap mata enam orang pengeroyok terguling oboh sedangkan Tok Sim Lotong sendiri terdorong mundur sampai lima langkah. Ih, ilmu apakah ini Tok Sim Lotong berseru kaget, akan tetapi ia mendesak lagi, dibantu oleh para pengeroyok yang nekat, menghalangi suling emas mengejar toat bengkowai lojin. Memang hebat gerakan suling emas tadi. Dalam kemarahan dan kegelisahannya melihat Lin Lin tertawan, ia tadi mainkan jurus dari ilmu silat yang ia terima dari bukek siansu. Girang hatinya melihat hasil ini, dan taulah ia bahwa ilmu silat sastra ini sama sekali tidak dikenal Tok Sim Lotong sehingga tentu saja hasilnya amat baik. Cepat sulingnya bergerak lagi, membuat huruf kok, negara. Huruf ini mengandung gerakan dalam yang rumit, akan tetapi dilingkari garis-garis segi empat yang melengkung. Kembali empat orang pengeroyok roboh dan ketika tubuh suling emas melayang dalam pembuatan gerakan melingkar, tahu-tahu ia telah bebas dari pengepungan dan cepat ia berkelebat mengejar ke arah larinya toat bengkowai lojin. Akan tetapi yang dikejar telah lenyap, tidak tampak bayangannya lagi. Suling emas memasuki kota Bansin, langsung menuju ke rumah Ong Kau Su, seorang guru silat di kota itu yang dikenalnya. Ong Kau Su terkejut dan girang bukan main melihat munculnya pendekar sakti ini. Cepat ia menjurah dengan hormat dan dengan wajah berseri-seri ia berkata, Wahai, tak pernah mimpi siyaute akan menerima kehormatan besar dengan kunjungan taihiap, pendekar besar. Ong Kau Su, ada urusan penting. Maaf, aku ingin singkat saja. Tahukah kau di mana aku dapat menjumpai toat bengkowai lojin? Lekas, sekarang juga. Berubah wajah Ong Kau Su, terang bahwa dia menjadi ketakutan. Memang, memang kuliat dia dalam bulan ini berada di Bansin, biasanya di Adi, di dalam kuil. Hehehe, suling emas. Tak usah repot-repot, aku sudah berada di sini tiba-tiba terdengar suara keras dan parau. Suling emas dan Ong Kau Su cepat memutar tubuh dan, kiranya manusia iblis yang dijadikan bahan percakapan itu telah berada di situ, duduk nongkrong di atas tiang melintang dekat langit-langit rumah sambil menggerogoti daging dari tulang paha, entah paha apa. Dan pada saat itu juga, terdengar suara orang mengomel, Nanti dulu, tenanglah, kau ajak aku berlari-lari. Kalau betul dia suling emas, mau apakah? Mau suruh dia tiup suling? Eh, tidak enak memasuki rumah orang seperti ini. Hehehe, cuan atau nyonya rumah, kemana kalian? Wah, agaknya rumah kosong. Muncullah orangnya yang berkata-kata itu. Kiranya dia seorang kakek pendek, kunis dan jenggotnya jarang, sikapnya lucu dan selalu terkekeh. Di belakangnya berjalan seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Sian Eng. Begitu memasuki ruangan itu, kakek lucu ini melihat suling emas dan ou kau super dongak memandang ke atas. Ia pun ikut memandang dan tiba-tiba ia berseru kaget. Eh, eh, anak nakal, kenapa kau naik ke sana? Hayo turun lekas, wah, kalau jatuh bisa pecah punukmu. Turun, turun dia menggapai-gapai tangannya menyuruh turun. Akan tetapi Toat Beng Koi Jin hanya memandang sambil menyeringai dan melanjutkan kesibukannya yaitu menggerogoti daging. Kakek pendek itu makin gugup. Kau tidak turun? Selaka, wah, aku paling ngeri melihat orang jatuh dari tempat tinggi. Hayo turunlah ia lalu menghampiri tiang dan mulailah ia memanjat ke atas seperti seorang kanak-kanak memanjat pohon kelapa. Setelah ia tiba di atas, hampir sama tingginya dengan tempat di mana Toat Beng Koi Jin duduk nongkrong matanya terbelalak ketakutan. Kau makan apa itu? Hih, daging itu masih mentah. Lihat ada darahnya, wah-wah, kau memang bocah nakal. Bisa kembung perutmu. Eh, bukankah kau ini si nakal toat bengko ai jin? Ya, ku kenal punukmu itu. Ih, tentu daging manusia yang kau makan. Wah, seram, seram. Bagaimana kah Sian Eng bisa datang bersama kakek pendek yang lucu ini dan siapakah gerangan kakek itu? Seperti telah kita ketahui, Sian Eng pergi bersama Sumabuan ke gedung indah milik adik Sumabuan yang bernama Sumaceng. Seperti telah diduga oleh Sian Eng, setelah berada di dalam kamar berdua dengan bekas kekasih kakaknya ini, ia mendengar banyak tentang diri Bu Song. Kiranya cerita yang ia dengar dari Sumaceng tiada bedanya dengan yang sudah didengarnya dari Sumabuan, hanya tentu saja, dari mulut Sumaceng terdengar berlainan. Terang bahwanya muda cantik ini benar-benar mencintai Bu Song. Dia meninggalkan aku, Sumaceng mengakhiri ceritanya sambil menghapus air matanya. Tapi, untung Bu An ke, kakak Bu An, menolongnya dan ia tidak sampai tewas. Aku dipaksa kawin, sekarang sudah tiga orang anakku, suamiku baik terhadapku, aku berusaha melupakannya sedapat mungkin. Tapi, tapi, kembali ia menangis perlahan, yang menyedihkan hatiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang, di mana ia berada, kalau saja dia sudah menikah dengan gadis lain dan hidup bahagia, akan terobatilah hatiku. Sian Eng ikut menangis. Terharu hatinya mendengar cerita yang menyedihkan tentang asmara gagal yang dideritanya muda ini dan kakaknya. Betapapun juga, kau sudah berumah tangga, sudah berputera, harap jangan memikirkan kakakku lagi, kata Sian Eng. Dan ku rasa kakakku juga berusaha melupakan peristiwa itu. Tak mungkin. Busong takkan dapat melupakan aku, sampai matipun takkan ia dapat melupakan aku. Kami, kami, ah kembali nyonya muda itu menangis sedih. Siapa tahu, ia malah telah membawa cinta kasihnya kebalik kubur, terisak-isak ia kini. Kalau aku tahu, ah, aku pun lebih baik mati. Terkejut juga hati Sian Eng. Bukan Ngin. Kiranya cinta kasih antara mereka itu sudah demikian hebat. Enci yang baik, harap kau tenangkan hatimu. Kakakku Busong belum mati dan besok aku diajak oleh Sumakongcu menyusulnya. Kalau aku bertemu dengan kakakku, aku akan sampaikan pesanmu kepadanya, akan kubujuk dia supaya menikah dengan gadis lain. Metu yang agak merah karena tangis itu memandangnya. Betulkah? Benar-benar bohanku tahu di mana adanya Busong. Hati-hati, adik Sian Eng, dia, kakakku itu. Melihat keraguan ini, Sian Eng timbul curiga. Ada apa dengan kakakmu? Dia baik, baik sekali kepadaku dan aku amat sayang kepadanya. Kami hanya berdua saudara dan dia amat sayang pula kepadaku. Tapi, tapi, ah, bagaimana aku bisa membiarkan adik Busong menjadi korban? Adik Sian Eng, terus terang saja, betapapun sayangku kepada kakakku, akan tetapi harus kuakui bahwa dia itu, dia mudah terjatuh oleh wanita cantik. Dan kau amat cantik, adikku, kau cantik menarik. Aku khawatir kalau-kalau kau menjadi korbannya. Sudah terlalu banyak gadis-gadis tak berdosa jatuh ke tangan kakak kandungku. Kau adik Busong, aku harus memperingatkanmu, jangan kau bergaul dengannya. Kecuali, wajahnya menjadi bersinar, ah, alangkah baiknya. Kecuali kalau ia betul-betul cinta kepadamu dan mau mengambilmu sebagai istri. Ah, benar. Ini bagus sekali. Aku gagal berjodoh dengan Busong, sekarang sebagai gantinya adiknya berjodoh dengan kakakku, bukankah ini baik sekali? Merah wajah Sian Eng. Ah, Cici, omongan apakah ini? Siapa yang berpikir tentang jodoh sampai di sini percakapan mereka berakhir dan malam hari itu Sian Eng tak dapat tidur nyenyak biarpun ia mendapatkan kamar yang indah dan tempat tidur yang mewah. Hatinya merasa tidak enak. Akan tetapi Sumabuan ternyata pintar sekali mengambil hati. Ia memperlihatkan sikap sopan dan menghormat sehingga Sian Eng mulai percaya lagi kepadanya. Peringatan Sumaceng sudah hampir lenyap bekasnya di hati, sungguhpun ia selalu masih berhati-hati dan tidak kehilangan kewaspadaannya. Perjalanan jauh itu dilakukan dengan penuh kegembiraan karena sikap Sumabuan yang baik. Dan makin kagumlah Sian Eng ketika melihat betapa hampir di setiap kota dan dusun, putra pangeran ini agaknya mempunyai sahabat-sahabat yang amat hormat dan tunduk terhadapnya. Akhirnya tibalah mereka di kota Bansin dan Sumabuan mengajaknya bermalam di kota ini. Juga di sini Sumabuan mempunyai banyak hubungan. Malah ia diterima oleh seorang pembesar, dipersilakan bermalam di sebuah rumah gedung yang dijaga oleh prajurit-prajurit, diperlakukan dengan segala kehormatan. Yang membuat Sian Eng kaget bukan main adalah ketika ia melibat bayangan It Gankai Ong si Raja Pengemis yang mengerikan itu. Ia melihat pengemis tua ini tanpa sengaja. Ketika itu ia sudah memasuki kamarnya dan langsung membaringkan tubuh di tempat tidur, karena ia merasa amat lelah. Tiba-tiba ia mendengar suara Sumabuan di belakang rumah. Selama ini kecurigaannya terhadap Sumabuan sudah hilang dan makin lama makin baiklah kesan di hatinya terhadap putra pangeran ini. Kini mendengar suaranya, tiba-tiba timbul keinginan hatinya untuk mengajaknya bercakap-cakap. Ia turun dari pembaringan, membuka pintu kamar dan di saat itulah ia mendengar suara parau yang membuat bulu tengkutnya berdiri. Sungguh kau sembrono sekali kata suara parau itu. Dia hanya berada beberapa puluh li di belakangmu dan kau masih tidak tahu. Tapi, suhu, lociampuotok simlotong juga tidak memberitahu sesuatu terdengar suara Sumabuan menggantah. Uh, dasar sembrono. Biar ku siapkan sambutan, untungnya ada tuat bengko ejin di sini. Hati-hati, jaga baik-baik gadis itu, mungkin bisa dipergunakan untuk menundukannya. Sianeng cepat menyelingap kebalik daun pintu sambil mengintai. Dugaannya tidak keliru, tak lama kemudian ia melihat bayangan It Gan Kai Ong berjalan terbongkok-bongkok bersandarkan tongkat bututnya. Di bawah sinar lampu yang selamburam itu kakek ini tampak makin buruk saja, dengan metu satunya yang berair dan terhias kotoran kuning di ujung, rambutnya yang riap-riapan dan mulutnya yang hanya bergigi satu. Sianeng bergidik dan kedua kakinya gemetar. Sukar untuk mengatakan siapa yang lebih mengerikan antara It Gan Kai Ong, Hek Giam Lo, dan Tok Sim Lotong, juga wanita iblis yang emosini. Munculnya It Gan Kai Ong ini tentu saja membuyarkan lamunan Sianeng dan membatalkan niatnya untuk menemui Sumabuan. Akan tetapi agaknya putra pangeran itu mengalami dorongan hasrat hati yang sama. Buktinya, tidak lama setelah Sianeng kembali melempar diri ke atas pembaringan, daun pintu kamarnya diketok orang. Ketika Sianeng yang berdebar-debar hatinya membuka daun pintu, kiranya Sumabuan yang berdiri di situ sambil tersenyum. Bukan main lega hati Sianeng, karena tadinya ia sudah merasa cemas dan ngeri, takut kalau-kalau ia akan berhadapan dengan It Gan Kai Ong. Kelegaan hatinya ini memancing senyum manisnya. Sianeng moi-moi, kau belum tidur? Sianeng menggeleng kepala. Pertanyaan tentang It Gan Kai Ong berada di ujung bibir, akan tetapi ia tahan. Apakah kedatanganku ini mengganggumu? Tanya pula Sumabuan dengan suara halus. Tidak sama sekali. Kenapa kau begini sungkan, koko? Dan kelihatan gugup. Ada apakah? Senyum Sumabuan melebar, tetapi suaranya gemetar ketika ia menjawab. Tidak apa-apa, hanya aku, ah, sudah beberapa malam aku tak dapat memejamkan mata, moi-moi. Kenapa? Sakitkah engkau? Tanya Sianeng memandang tajam. Sumabuan mengangguk-angguk. Memang sakit, tapi bukan tubuhku yang sakit, melainkan hatiku. Moi-moi. Sianeng, hatiku menderita rindu, mataku tak dapat tidur karena selalu terbayang wajahmu. Ah, alangkah cantik manis engkau, moi-moi, dan aku tergila-gila kepadamu, aku cinta padamu. Seketika kedua kaki Sianeng menggigil, mukanya panas rasanya tapi tangan kaki merasa dingin, jantungnya berdegupan sehingga degup jantung itu terdengar berdentam-dentam di kedua telinganya, darahnya berdenyutan sampai terasa hampir memecahkan urat-urat di pelipisnya. Ia menunduk, tak berani memandang, mulutnya setengah tersenyum setengah menangis. Sianeng masih dalam keadaan setengah sadar ketika ia merasa betapa pundaknya dirangkul orang, betapa rambut di kepalanya diciumi orang dan betapa sumabuan memeluknya sambil berbisik-bisik tak tentu ujung pangkal ataupun isinya. Sejenak Sianeng memejamkan matanya, menyandarkan kepala pada dada pemuda itu, merasa bahagia dan napasnya terengah-engah sesat. Aku juga cinta padamu, disik suara hatinya. Akan tetapi tiba-tiba telinganya mendengar bisikan-bisikan, itulah suara sumaceng ketika bicara kepadanya di dalam kamar. Koma aku khawatir kalau-kalau kau menjadi korbannya, sudah terlalu banyak gadis-gadis tak berdosa jatuh oleh kakak kandungku. Dan tiba-tiba Sianeng merasa betapa kurang ajar kedua tangan sumabuan. Ia meronta dan tangannya menampar, tepat mengenai pipi sumabuan, kemudian ia melompat ke belakang. Melihat betapa pemuda yang sebetulnya telah merebut hatinya itu berdiri bengong dengan muka pucat, dan pipi yang ditamparnya tadi merah sekali, Sianeng menutupi muka dengan kedua tangannya dan menangis. Koma kenapa muimoi? Kenapa kau menamparku? Bukankah, bukankah kau juga cinta kepadaku seperti cintaku kepadamu? Dengan metu berlinang air metus yang eng memandang, kemudian terdengar ucapannya terpitus-putus, Cintaku bukan untuk, untuk, menjadi permainanmu, aku bukan, bukan perempuan, yang boleh kau perlakukan sesukamu, yang boleh kau hina. Sumabuan menarik napas panjang, engmoy, kau aneh, biarlah kau pikir dan pertimbangkan betapa tidak adilnya sikapmu terhadap aku yang mencintamu sepenuh hati, Setelah berkata demikian, Sumabuan keluar dari kamar sambil menutupkan daun pintunya. Sianeng tak kuasa menahan kakinya yang lemas gemetar. Ia menjatuhkan diri di atas pembaringan, duduk termenung mendengarkan langkah kaki Sumabuan yang makin lama makin menjauhi kamarnya. Kemudian ia merebahkan diri tertelungkup dan menangis di atas bantal. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sumabuan sudah terdengar memaki-maki para penjaga yang berdiri dengan muka pucat dan saling pandang. Kalian tikus-tikus goblok. Apa kerja kalian malam tadi? Tidur semua, ya? Ampun, Sumakongcu, mana kami berani tidur? Tak sedikit pun kami tidur dan... Bohong Sumakongcu menggerakkan tangannya dan pembicara itu roboh tersungkur. Orang luar telah memasuki gedung, nona dibawa pergi dan kalian bilang tidak tidur? Pemalas. Goblok. Eh, eh, apakah yang terjadi suara serak ini disusul munculnya Hitgankai Ong? Melihat gurunya, Sumabuan menjadi agak tenang, akan tetapi kemurungan masih membayangi mukanya yang tampan. Suhu, semalam ada muslum mendatangi rumah ini dan membawa pergi Sianeng. Sungguh teucu, murid, tak dapat menduga siapa dia. Akan tetapi dia meninggalkan tanda tapak kaki di tembok. Apa katamu? Tapak kaki di tembok si Raja Pengemis bertanya heran. Memang luar biasa keterangan Sumabuan tadi. Mana bisa ada telapak kaki di atas tembok? Mari, harap suhu periksa sendiri pemuda itu mendahului suhunya menuju ke ruangan tengah. Dan di atas tembok, dekat kamar Sianeng, di atas sebuah meja kecil terdapat beberapa tapak kaki berlumpur di atas tembok. Inilah tanda itu, suhu, bukankah ini penghinaan yang amat besar? Entah tapak kaki siapa ini kata Sumabuan sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah tembok. Beberapa orang penjaga yang tadi dimaki-maki Sumabuan memandang juga dengan muka pucat. Pantasnya, hanya kaki dinatang merayap sebangsa cecak yang dapat meninggalkan jejak di atas tembok. Akan tetapi jejak yang tampak jelas di atas tembok itu adalah jejak kaki manusia. Kaki yang pendek, jari-jarinya terbentang seperti biasanya jari kaki orang yang tak pernah pakai sepatu. Jejak kaki itu kanan-kiri berjalan rapi seperti jejak orang berjalan dengan langkah pendek-pendek. Akan tetapi bagaimana mungkin seorang manusia berjalan di atas tembok seperti cecak? Metel, Tunggalit Gankai Ong melotot sebentar memandang tapak kaki itu. Huhuh, Pek Hau Ye Wuchong, ilmu merayap di tembok seperti cecak, tingkat tinggi. Manusia sombong bermaksud menakut-nakutimu atau memang hendak memamerkan kepandainya yang tidak seberapa ini. Orangnya pendek, tak pernah pakai sepatu. Tiba-tiba Rit Gankai Ong berhenti bicara, matanya bersinar-sinar. Pendek tak bersepatu, hanya Kim Lun Senjin tokoh sakti yang pendek dan tak pernah bersepatu sumabuan berkata. Gurunya mengangguk, tapi segera menggelengkan kepala, alisnya berkerut. Sudah tentu dia bisa melakukan hal ini, akan tetapi kurasa bukan dia. Kim Lun Senjin biarpun suka bergurau, akan tetapi tidak seperti anak kecil meninggalkan jejak kaki di sini. Tentu seorang tokoh lain yang gila, Rit Gankai Ong kelihatan marah dan menyumpah-nyumpah di dalam mulutnya. Kemanakah perginya Sian Yang? Ketika malam itu ia menangis di atas pembaringannya, tiba-tiba ia mendapat perasaan bahwa ada sesuatu terjadi, bahwa dia tidak sendirian di dalam kamarnya. Ia mengangkat mukanya dari bantal dan dari balik air matanya ia mengerling. Alangkah kagetnya ketika ia melihat bayangan seorang laki-laki tua pendek tersenyum-senyum memandangnya di tengah kamar. Sian Yang merasa seperti mimpi, digosok-gosoknya kedua matanya, lalu ia bangkit dan duduk. Bayangan itu masih ada, malah kini ia dapat memandang jelas di bawah sinar lampu meja. Benar seorang laki-laki yang tua, pendek dan tersenyum-senyum. Sepasang matu yang jenaka, kumis panjang kaku menunjuk ke kanan-kiri, jenggotnya jarang terurai ke bawah. Sama sekali bukan seorang kakek yang menyeramkan seperti Edgan Kai Ong, namun caranya memasuki kamar cukup panah sehingga menyeramkan. Akan tetapi, sepasang matu itu terang bukanlah matu orang jahat. Siapakah, kau? Bagaimana bisa masuk Sian Yang memandang ke arah pintu kamarnya yang masih tertutup? Hehehe, nonakam Sian Yang. Kau benar-benar bocah yang bodoh dan nakal. Mana bisa kau mengharapkan kebaikan dari seorang macam Sumaboan? Kau berada dalam bahaya, marilah ikut denganku. Kau siapa? Apa artinya semua ini? Kakek itu tersenyum dan wajahnya benar-benar lucu kalau ia tersenyum, seperti senyum seorang badut. Aku siapa? Panggil saja Empek Gan. Libok Liong itu muridku. Di sini kau terancam bahaya besar, mari ikut denganku keluar. Tiada banyak waktu lagi, sambil berkata demikian kakek itu menggerakkan tangannya dan gadis ini merasa tubuhnya melayang keluar dari jendela kamar yang ditendang terbuka oleh kakek itu sambil melayang dan menariknya. Ia terkejut bukan main, maklum bahwa kakek ini seorang sakti yang luar biasa. Akan tetapi hatinya lega mendengar bahwa kakek ini adalah guru Libok Liong sahabat baik adiknya itu. Hatinya merasa berat meninggalkan tempat itu, atau lebih tepat, meninggalkan sumambuan. Akan tetapi ia menggigil kalau ia teringat akan peristiwa tadi, betapa dengan penuh nafsu putra pangeran itu merayunya. Benar-benar berbahaya. Bagaimana kalau ia tidak kuat menahan? Tentu ia menjadi korban. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba mukanya menjadi merah sekali. Siapa tahu, kakek aneh ini tadi melihat semua adegan memalukan itu. Tanpa ia ketahui tujuannya, ia menurut saja dibawa pergi mpeggan. Akhirnya mereka memasuki sebuah kelenteng tua yang sudah rusak. Kelenteng yang amat menyeramkan, penuh sarang laba-laba dan agaknya hanya patut dijadikan tempat tinggal para siluman dan setan. Akan tetapi Sian Eng tidak merasa takut, tidak merasa seram seperti ketika ia ditawan Hek Giamblo. Mpeggan ini ternyata telah membersihkan ruangan samping kelenteng itu, buktinya lantainya bersih dan di situ tidak ada sarang laba-laba. Nah, kita melewatkan malam di sini. Nona, ketahuilah, muridku ditangisi adikmu yang nakal, yang minta supaya muridku mencarimu sampai dapat. Ketika muridku mendengar bahwa kau pergi bersama Sumabuan dan si Badut Tok Simlotong, ia mencari aku dan memaksa si tua ini turun tangan. Aku sudah lama mengikuti perjalananmu dan baru malam ini turun tangan setelah melihat betapa besarnya bahaya yang mengancam dirimu. Besok kita melanjutkan perjalanan, malam ini kau boleh mengasuh. Tentu saja tidak senak tidur di kamar dalam gedung itu, akan tetapi di sini kau lebih aman. Aku sudah tua, tidak bisa lagi memberdakan mana cantik mana buruk, hehehe. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sian Eng sudah bangun. Memang semalam ia hampir tak dapat memejamkan matanya di dalam kelenteng itu. Pikirannya kacau balau dan tersah kalau ia teringat akan Sumabuan. Dengan girang ia mendapatkan sebuah metu air di belakang kelenteng dan setelah mencuci muka dan tubuh sehingga terasa segar, Sian Eng kembali ke dalam kelenteng, akan tetapi kakek pendek lucu itu ternyata masih mendengkur. Ia tidak berani mengganggu dan menanti. Akan tetapi sampai matahari naik tinggi, kakek itu belum juga bangun. Akhirnya habislah kesabaran Sian Eng. Empek gan, empek gan. Bangunlah ia mengguncang-guncang lengan kakek itu. Kakek itu kaget, lalu gelagapan bangun. Ada apa? Kebakaran? Dunia kiamat? Selaka, aku masih ingin hidup dia melompat dan lari ke sana kemari, kelihatan bingung sekali sehingga Sian Eng menjadi geli melihatnya. Tidak ada apa-apa, Lepek, katanya membantah. Kakek itu menjatuhkan diri duduk di atas lantai, bersandar tembok, terengah-engah dan mengusap-usap kedua matu dengan belakang tangan seperti kebiasaan anak kecil kalau bangun tidur. Aduh ampun, sampai kaget setengah mampus hatiku. Puluhan tahun hidupku ayam tenteram, sekali dekat wanita, tidur saja tidak nyenyak lagi. Beratnya orang memelah murid, hehehe, mana bok liong? Bocah tolol itu belum juga muncul. Nona, kau melihat dia? Sian Eng mendongkol bukan main mendengar kata-kata kakek itu tentang wanita, akan tetapi maklum bahwa kakek ini termasuk orang aneh. Ia tidak mau melayani dan pertanyaan terakhir ia jawab dengan gelengan kepala. Wah-wah, betul-betul dia tidak muncul. Selaka, tentu ada apa-apa. Tak mungkin dia berani tidak mentaati perintahku dan memenuhi janji. Wah, sudah siang, hayo kita pergi. Kali ini empek gan tidak menarik tangan Sian Eng seperti malam tadi. Mereka berjalan keluar dari kelenteng dan Sian Eng mengikuti kemana kakek itu pergi. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang, Sian Eng memandang ke depan dan jantungnya berdebar ketika ia melihat jubah hitam dan topi sastrawan. Suling emas. Dia suling emas, mari kejar dia Sian Eng lalu lari mengejar. Kakek gan mengomel, wah-wah, pagi-pagi belum sarapan kau ajak balapan lari. Dengar perutku mengeluh panjang pendek. Tak usah kejar, akan tetapi kedua kakinya yang pendek itu terpaksa mengikuti Sian Eng yang menggunakan ilmu lari cepat mengejar suling emas. Dia suling emas, aku mau bertanya tentang kakakku Sian Eng tidak pedulikan omelan kakek itu dan terus mengejar. Ketika melihat suling emas yang sudah jauh itu lenyap ke dalam sebuah rumah yang sunyi, Sian Eng berhenti di depan rumah itu, meragu sebentar lalu tanpa banyak cakap lagi ia juga memasuki pekarangan rumah yang sunyi dan terus menerobos pintu depan untuk mencari suling emas. Dari belakangnya empek gan berteriak-teriak mencela. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, begitu memasuki ruangan rumah yang ternyata adalah rumah guru silat Ou Kau Su, seorang guru silat di kota Bansin yang cukup terkenal, mereka berdua melihat adegan yang aneh, yaitu Ou Kau Su berdiri bengong. Suling emas berdiri dengan alis berkerut memandang ke atas di mana seorang kakek seperti anak hutan sedang duduk di atas balok tiang melintang dekat atap rumah sambil makan daging paha yang digerogoti. Melihat ini empek gan berlari menghampiri tiang dan memanjat tiang itu seperti seekor kera memanjat kelapa, berteriak-teriak menyuruh turun kakek seperti orang hutan itu. Wah, aku kenal kau sekarang. Tak salah lagi lho. Gundul pacul, punuknya seperti lembu jantan, mukanya buruk seperti monyet, perutnya gendut seperti babi, telanjang hanya pakai cawat, pemakan daging manusia. Betul, biar selamanya belum pernah bertemu, tapi aku sudah banyak mendengar tentang dirimu. Kau toat bengkoy jin empek gan berteriak-teriak sambil memandang dengan wajah memperlihatkan kengerian. Memang betul ucapan empek gan yang tampak ketakutan itu. Kakek liar itu adalah toat bengkoy jin si orang aneh pencabut nyawa. Biarpun dia kelihatan seperti orang hutan, namun seperti juga adiknya Tok Sim Lotong, kakek ini memiliki kepandayan yang hebat sekali. Dia termasuk seorang di antara Tiantelio Khoai, dan julukan sebagai seorang di antara si enam jahat itu memang patut baginya mengingat bahwa ada kalanya kakek liar ini betul-betul memakan daging manusia seperti yang dituduhkan empek gan tadi. Biarpun ia hidup seperti orang liar, namun tidak biasa toat bengkoy jin mendengar maki-makian yang ditujukan kepada dirinya. Sedikit saja orang berani menyinggungnya, jangan harap dia mau mengampuni nyawa orang itu, apalagi sekarang ada orang pendek ketakutan ini berani memaki-makinya seperti itu. Toat bengkoy jin terbahak-bahak dan inilah menjadi tanda bahwa dia sedang marah besar. Cacing perut. Makanlah ini tangannya yang besar berbulu itu bergerak. Tulang paha yang sudah tak berdaging lagi itu ia lontarkan ke arah empek gan yang masih memeluk tiang dengan kaki tangannya. Tulang itu menghantam pinggir tiang, terdengar suara keras dan balok itu somplak seperti dihantam kapak. Tidak hanya membelah kayu, tulang itu terus menghantam pundak empek gan dan tubuh empek gan melorot turun, akhirnya pantatnya terbanting menghantam lantai sampai mengeluarkan suara seperti kasur digebuk. Empek gan meringis kesakitan, bangun berdiri dan menepuk-nepuk pantatnya, agaknya untuk menghilangkan rasa sakit. Debu mengebul ketika celana belakangnya itu ia tepuk-tepuk. Karena kebetulan sekali sian yang berdiri di belakangnya, gadis ini melangkah mundur dengan kening berkerut. Selaka pikirnya, ia telah salah sangka. Kakek ini sama sekali bukanlah orang sakti. Mungkin hanya pandai lari cepat saja. Buktinya, sekali di sambil tulang sudah roboh. Sungguh tak tahu malu. Empek gan sudah mengomel. Celaka. Cocok dengan wujudnya ia menoleh kepada suling emas dan berkata menyeringai, Hati-hati kalau kau berurusan dengan monyet hutan liar itu. Toat Beng Koy Jin menyumpah-nyumpah. Cacing busuk, jangan lari kau. Empek gan tertawa, membalikan tubuhnya membelakangi Toat Beng Koy Jin sambil menggoyang-goyang kibul dan berkata, Beginikah gerakan cacing? Hoho, sebentar lagi mau mampus masih suka maki-maki orang setelah berkata demikian, Kakek ini menggerakkan kedua kakinya lari keluar dari rumah itu sambil menoleh ke arah suling emas dan berkata, Jaga nona ini baik-baik, jangan sampai diadirayu palsu oleh sumabuan lagi. Sian Eng menjadi makin mendongkol, akan tetapi suling emas tidak pedulikan kakek itu, Juga agaknya tidak peduli kepadanya, buktinya menengok pun tidak. Suling emas menghadapi kakek liar di atas itu sambil berkata, suaranya serius penuh ancaman. Toat Beng Koy Jin, biarpun di antara kau dan aku tidak pernah terjadi pertentangan karena kita masing-masing mengikuti jalan sendiri, Akan tetapi hari ini kau telah melanggarnya. Lekas kau bebaskan dan kembalikan nona yang kau culik, Kalau tidak, aku suling emas tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi. Dengar baik-baik, kalau kau mengganggu nona itu, Aku bersumpah takkan berhenti sebelum dapat merobek tubuhmu menjadi empat potong. Toat Beng Koy Jin mendengus marah. Suling emas, kau bocah kemarin sore yang masih ingusan, Sombong amat ucapanmu. Sudah lama aku ingin mencoba kepandayanmu, Dan hari ini adalah hari baikku. Aku belum ganggu nona cilik itu, Tunggu sampai aku menangkapmu untuk kupanggang bersama, Hehehe. Ong Kau Su, aku minta tolong kepadamu, Bawa keluar nona ini ke tempat aman, Kata suling emas, Maklum bahwa ia akan menghadapi lawan-lawan tangguh sehingga kehadiran Sian Eng hanya akan merupakan gangguan belaka. Kau ikutlah bersama Ong Kau Su, Tunggu aku selamatkan adikmu. Sian Eng diam-diam terkejut dan dapat menduga bahwa yang diculik oleh manusia liar itu tentulah lin-lin. Maka tanpa banyak cakap lagi ia mengangguk dan bergerak mengikuti guru silat yang wajahnya sudah pucat karena gelisah itu. Akan tetapi begitu keduanya keluar pintu, Terdengar pekik mengerikan dan tubuh Sian Eng terhoyung ke belakang, Masuk kembali ke ruangan itu disusul tubuh Ong Kau Su yang terlempar dan roboh di atas lantai dalam keadaan tak berfernyawa lagi, Pada pipinya terdapat luka kehitaman. Toat Beng Kho Ejin tertawa bergelak dan tubuhnya yang besar gendut itu melayang turun dengan amat ringannya. Biarpun tubuhnya gendut dan gerakannya kelihatan kaku, Akan tetapi ternyata ia gesit dan cepat sekali. Begitu kedua kaki menyentuh lantai, Kedua tangannya sudah bergerak menerjang suling emas, Dari kuku-kuku jarinya yang panjang itu terdengar bunyi bercuitan. Sian Eng, jangan keluar, Di sini saja pesan suling emas dan tubuhnya berkelebat lenyap, Berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di sekeliling tubuh Toat Beng Kho Ejin. Kiranya dua orang sakti itu sudah saling terjang dengan hebatnya. Sian Eng menyelingap ke sudut ruangan itu, Memandang penuh kekhawatiran. Ia cemas sekali, Takut kalau-kalau suling emas kalah Sedangkan dia sendiri tidak berdaya membantu Karena maklum bahwa tingkat kepandainya masih jauh ketinggalan Dan kalau ia membantu, hal itu malah akan membuat repot suling emas saja. Suling emas adalah seorang pendekar besar yang menjunjung tinggi kegagahan. Ia merasa khawatir sekali akan keselamatan Lin Lin, Juga kini harus menjaga keselamatan Sian Eng, Sedangkan Toat Beng Kho Ejin, Lawannya yang sakti ini masih dibantu oleh orang-orang jahat Dan sakti lain yang berada di luar pintu rumah. Tentu saja ia tahu bahwa tuasnya Ong Kho Ejin adalah karena serangan dari luar rumah, Dan melihat luka hitam di mukanya itu, Agaknya itulah hasil kerja Tok Sim Lotong, Yaitu gigitan ular berbisa. Namun melihat betapa Toat Beng Kho Ejin hanya seorang diri saja menghadapinya dengan tangan kosong, Ia tidak sudi menggunakan senjata yang paling ia andalkan, Yaitu sulingnya. Ia pun menghadapi lawan ini dengan tangan kosong pula. Toat Beng Kho Ejin dan adiknya, Tok Sim Lotong, Sebetulnya adalah dua orang penghuni pulau kosong di Lemhai, Laut Selatan. Tadinya mereka berdua adalah kacung atau pelayan-pelayan cilik seorang tokoh besar di jaman Teng, Seorang panglima yang tidak sudi menghambakan diri kepada musuh setelah kerajaan Teng jatuh. Ia melarikan diri ke selatan dan mengasingkan diri di pulau kosong, Hanya ditemani dua orang kacungnya. Panglima ini berilmu tinggi dan sampai mati ia tinggal di dalam pulau itu, Tak pernah meninggalkan pulau. Semua ilmunya ia turunkan kepada dua orang kacungnya yang mendapat kemajuan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Akan tetapi agaknya karena mereka tak pernah bergaul dengan dunia ramai, Juga karena di pulau itu banyak terdapat binatang-binatang berbisa, Kedua orang bersaudara ini hidup seperti tidak normal lagi. Mereka menjadi korban gigitan serangga-serangga berbisa yang meracuni otak mereka sehingga hidup mereka menjadi liar seperti binatang-binatang hutan. Puluhan tahun kedua orang kakak beradik ini hidup di pulau setelah majikan dan guru mereka meninggal dunia. Usia mereka sudah lima puluhan tahun lebih ketika pada suatu hari secara kebetulan ada sebuah peraudagang yang terdampar ke pulau itu setelah dipermainkan ombak dan badai. Dapat dibayangkan betapa ngeri hati para penumpang perahu yang 30 orang lebih jumlahnya itu ketika mereka melihat dua orang kakek gila yang telanjang bulat itu. Dua orang kakek itu segera menyerang mereka dan dalam waktu singkat saja, 30 orang lebih telah tewas oleh mereka berdua. Kemudian mereka secara ngawur mengembangkan layar dan berlayarlah mereka ke tengah samudera. Karena tidak biasa, mereka mabuk laut, mengamuk dan merusak isi perahu, kemudian roboh telentang di dalam perahu, pingsan. Angin dan ombak yang kini mengemudikan perahu dan akhirnya mereka terdampar ke darat. Saat itulah mulai muncul dua orang sakti yang aneh di dunia Kang Ou. Sepuluh tahun lebih mereka berdua berkeliaran dan kemudian dunia persilatan mengenal mereka sebagai dua orang sakti jahat dan menggolongkan mereka dengan pentolan-pentolan dunia hitam lainnya sehingga terkenalah nama Toat Beng Koejin dan Tok Sim Lotong sebagai dua orang di antara si enam jahat. Ilmu silat yang menjadi dasar dari kepandayan mereka adalah ilmu silat campuran dari barat dan utara. Akan tetapi karena mereka hidup peluhan tahun sebagai orang liar, di antara binatang-binatang dan serangga-serangga beracun, maka hawa pukulan dari sinkang mereka bercampur dengan hawa beracun yang amat jahat. Apalagi Toat Beng Koejin mempunyai kesukaan liar, yaitu makan daging manusia. Ini menambah hawa beracun di dalam tubuhnya dan membuat ia makin ganas dan berbahaya sekali. Sedangkan adiknya, Tok Sim Lotong, terkenal hebat permainannya yang mengerikan, yaitu dengan ular-ular beracun yang menjadi sahabat-sahabat baiknya, bahkan senjatanya pun seekor ular. Suling emas sudah banyak mendengar tentang dua orang liar ini, akan tetapi baru kali ini ia berkesempatan mengadu ilmu. Oleh karena ia harus memikirkan keselamatan Sian Eng dan juga harus menolong Lin-Lin yang belum diketahui bagaimana nasibnya, ia tidak mau berlaku lambat. Begitu merasa betapa tenaga yang dipergunakan lawannya mengeluarkan hawa panas dan bawa mis menjijikan, ia cepat mengerahkan seluruh sinkang di tubuhnya, lalu ia mainkan ilmu silat yang ia dapat dari suhunya, yaitu mendiang Kimo Tai Su. Sebetulnya ilmu ini adalah ilmu yang harus dimainkan dengan sebatang kipas pelajar, yaitu ilmu silat yang disebut loh Aisan Hoat, ilmu silat kipas pengacau lautan. Akan tetapi karena lawannya bertangan kosong, maka suling emas juga bertangan kosong mainkan ilmu silat pengacau lautan ini. Hebat memang kepandayan toat Bengkoy Jin. Yang amat berbahaya adalah kuku-kuku jari tangannya. Biarpun ia tidak bersenjata, namun memiliki kuku-kuku panjang seperti itu, sama saja dengan memegang atau menggunakan 10 buah pedang-pedang kecil. Setiap buah jari mempunyai kuku panjang dan bukan hanya kuku runcing, melainkan kuku yang mengandung hawa beracun sehingga sekali saja kulit terkena guratan sebuah di antara kuku-kuku ini, akan melepuh kulit itu dan akan keracunan darahnya. Semua ini dipergunakan dengan gerakan cepat dan lincah, ditambah lagi dengan gerangan-gerangan seperti seekor singa dan munkratnya air ludah serta peluh yang memuakan baunya. Hampir suling emas tidak tahan menghadapi ini, terutama bau itu. Beberapa kali ia terpaksa melompat mundur untuk menyedot hawa segar. Akhirnya ia berseru keras, toat bengkau jin, lekas kau kembalikan nona yang kau culik. Kalau tidak, terpaksa aku membunuhmu. Aku tiada waktu lebih lama lagi untuk bermain-main denganmu sambil berkata demikian, suling emas mengeluarkan sebuah kipas yang dipegangnya dengan tangan kiri. Hanya kipasnya yang akan dapat membantunya mengusir bau memuakan itu. Ia masih sungkan mengeluarkan sulingnya, melihat betapa lawannya tetap bertangan kosong. Melihat bahwa lawannya hanya mengeluarkan kipas kain sutra yang halus dan kecil saja, toat bengkau jin tertawa hahaha hehehe, kemudian menubruk lagi melancarkan serangan-serangan dasyat. Akan tetapi, sekarang suling emas bersilat loh Aisan Hoat dengan kipas di tangan, dan karena ilmu silat itu memang ilmu silat kipas, tentu saja kehebatannya lipat dua kali daripada tadi ketika ia mainkan dengan tangan kosong. Seketika tampak gulungan sinar putih yang kadang-kadang menutupi pandangan metel, toat bengkau jin, malah kakek liar ini merasa sesak napasnya oleh tiupan angin dari kipas itu. Tidak saja semua bau busuk dikembalikan ke hidungnya sendiri, akan tetapi ditambah pula dengan angin kebutan kipas yang dilakukan dengan tenaga sinkang seorang ahli. Dua kali sudah pundak toat bengkau jin kena disentuh ujung gagang kipas, sakitnya bukan kepalang. Diam-diam suling emas terkejut dan kagum. Sentuhannya dengan ujung gagang kipas itu sebetulnya adalah totokan yang pasti akan merobohkan lawan. Akan tetapi kakek liar ini hanya menyeringai kesakitan saja, sama sekali tidak oboh malah maju makin nekat. Kiranya kakek ini telah kebal kulitnya dan agaknya pandai pula memindahkan jalan darah. Betapapun juga, setelah suling emas mainkan kipasnya, toat bengkau jin terdersak hebat. Berkali-kali ia menggereng marah, namun semua tubrukan, cakaran hantaman dan tendangannya hanya mengenai angin belaka. Manusia liar, robohlah secepat kilat kipas itu bergulung-gulung sinarnya menutupi pandang mat celawan dan tangan kiri suling emas sudah menyerang dengan jari tangan terbuka ke arah ulu hati yang telanjang itu. Akan tetapi toat bengkau jin benar-benar hebat kepandainya. Begitu jari tangan suling emas yang mengandung tenaga sinkang amat kuat itu menyentuh kulit dadanya, tubuh bagian ini secara tiba-tiba dapat ditarik masuk dan mulutnya menyemburkan uap ke depan, disusul pukulan kedua tangan. Ih suling emas terpaksa mengipaskan kipasnya ke depan untuk mengebut pergi semiwuran uap daci itu, lengannya dengan mudah menangkis pukulan lawan dan sebelum lawan mendesak terus, gerakan suling emas berubah. Ia telah menggunakan gerakan ilmu silat sakti Hang Lin Bun Hoat yaitu jurus ilmu silat huruf yang ia terima dari Bukek Siansu. Dengan gerakan jurus ilmu silat sakti ini, yang ia lakukan dengan menuliskan huruf Tian, langit, sekaligus ia telah menyerang sampai empat kali. Serangan terakhir merupakan gerakan bertentangan karena baru saja ia menyerang dengan arah ke kiri bawah, sekarang tiba-tiba kipasnya menerjang dari atas ke bawah kanan. Awu'uh! Perubahan-perubahan yang amat cepat dan aneh dari jurus ini tak dapat diikuti dan diduga oleh Toat Bengkoy Jin, maka biarpun ia sudah mengelap dan menangkis tidak urung pahannya terpukul gagang kipas. Kelihatannya perlahan saja, akan tetapi kalau saja bukan Toat Bengkoy Jin yang menerima hantaman ini, tentu tulang pahannya akan remuk. Kakek liar ini hanya mengeluh dan tubuhnya bergulingan, akan tetapi ia sudah dapat melompat berdiri lagi lalu meloncat ke atas, membobol genteng melarikan diri. Iblis jahat, lari ke mana kau? Suling emas mengejar, akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan Sian Eng. Selagi ia ragu-ragu, tak tega meninggalkan Sian Eng seorang diri, dari pintu muncullah Tok Sim Lotong dan beberapa orang pengeroyoknya tadi. Keparat pengecut suling emas marah sekali. Jangan anggap aku keterlaluan kalau sekarang aku tidak mau memberi ampun lagi setelah berkata demikian. Tangannya bergerak dan tampaklah sinar kuning bergulung-gulung dengan sinar putih. Sinar kuning adalah sinar sulingnya sedangkan yang putih adalah sinar kipasnya. Ia tidak memberi kesempatan lawan-lawannya maju, mendahului menerjang ke pintu dan sekaligus tiga orang pengeroyok roboh binasa sebelum mereka sempat bergerak. Tok Sim Lotong hanya tertawa serat, lalu menyelinap pergi. Juga para pengikutnya pergi dengan cepat. Sebentar saja tidak tampak lagi lawan di situ. Mari kita kejar kakek liar tadi untuk menolong adikmu kata suling emas, menyambar lengan tangan Sian Eng untuk diajak lari cepat mengejar Toat Beng Koy Jin. Nanti dulu, aku tadi melihat kakek itu melemparkan ini, kata Sian Eng, membungkuk dan hendak mengambil sebuah sampul surat. Akan tetapi tiba-tiba suling emas menggerakkan tangannya dan, tubuh Sian Eng terdorong mundur sampai terhuyung-huyung. Kau, kau gadis itu berseru marah. Hem, lupa lagi kah akan pengalaman di hitam dahulu suling emas mengomel, lalu membungkuk dan mengambil sampul surat itu. Sian Eng terkejut dan teringat, mukanya berubah pucat dan ia merasa ngeri sekali ketika melihat jari-jari tangan suling emas menjepit hancur leher seekor ular hitam yang keluar dari sampul itu. Kiranya suling emas telah menolong nyawanya, karena kalau dia yang tadi mengambil sampul, tentu ia akan tergigit ular yang ia duga seekor ular berbisa yang amat jahat itu. Setelah melempar bangkai ular dengan tak acuh, suling emas menarik keluar sehelai kertas bersurat dari dalam sampul. Alis yang tebal itu bergerak-gerak ketika matanya menari-nari membaca huruf-huruf yang tertulis di atas kertas. Matanya makin berapi-api dan diam-diam Sian Eng menjadi takut. Ia tahu bahwa pendekar itu marah sekali. Kemudian suling emas menarik napas panjang dan berkata, tak mungkin mencari di mana adikmu disembunyikan. Akan tetapi sementara ini dia aman. Untuk menolongnya, jalan satu-satunya hanya kenan caw. Mari kita pergi, dan sekarang ceritakan bagaimana kau dapat pergi bersama sumabuan, kata-katanya terdengar ketus dan marah. Sian Eng mendongkol sekali. Apa pedulimu, disik hatinya, kau seperti seorang ayah atau kakak saja. Namun ia tidak berani membantah dan sambil berjalan di samping suling emas, ia menceritakan betapa sumabuan mencari Lin Lin dan Li Bok Liyong, kemudian bertemu dengannya. Betapa sumabuan berjanji kepadanya akan mempertemukan dengan kakaknya, Kam Busong, kalau mau pergi bersamanya ke Nancao. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kau akan bertemu dengan kakakmu di Nancao? Tanya suling emas sambil lalu. Dia bilang bahwa kakak Busong mempunyai hubungan dengan Nancao, karena itu aku pasti akan dapat bertemu dengannya di sana. Maka aku lalu ikut dengan dia sampai di sini. Kemudian, mengapa kau bisa muncul bersama kakek lucu itu? Empek gan itu? Lucu? Aku tidak senang padanya. Tiba-tiba suling emas berhenti melangkah, memandang dengan metel, terbelalak kepada si Aneng. Kau bilang empek gan? Dia? Pantas. Aku sudah heran dan menduga-duga siapa gerangan kakak lucu yang luar biasa lihainya itu, ah, kiranya empek gan. Dia muncul pula di sini, ah, akan ramai di Nancao. Agaknya saking gembira dan herannya mendengar bahwa kakak pendek tadi empek gan adanya, suling emas tidak mendesak lagi dengan pertanyaan mengapa si Aneng meninggalkan sumabuan dan gadis ini menjadi legah hatinya, karena ia pun tidak suka bercerita tentang rahasia asmara itu. Kenapa kita tidak jadi mengejar kakek liar tadi? Bukankah Lin-Lin telah diculiknya? Tidak, percuma. Mereka sengaja menahan Lin-Lin untuk memaksaku, suling emas menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Mereka? Siapa? Surat itu dari siapakah? Siapa lagi? Dari sumabuan tentu. Wajah Sian Eng terasa panas sekali, kemudian dingin sampai ke ujung hidungnya. Jantungnya berdebar dan hampir ia pingsan kalau saja ia tidak cepat menekan perasaannya. Kiranya Lin-Lin diculik atas perintah sumabuan. Betulkah ini? Tapi, tapi dia selama dalam perjalanan ini baik sekali terhadapnya, hanya malam tadi. Kau kenapa? Si Aneng menggeleng kepala, tidak berani bersuara karena maklum bahwa suaranya tentu akan terdengar gemetaran bercampur isak. Ia hanya mempercepat langkahnya dan agaknya suling emas senang melihat ini dan ia pun mempercepat langkahnya sehingga sebentar saja mereka sudah keluar dari kota Bansin. Lin-Lin berusaha meronta dan melepaskan belangu yang mengikat kedua pergelangan tangannya, namun sia-sia belaka. Ia memandang ke arah Libok Liong yang terikat seperti seekor babi di atas sebatang balok melintang, tingginya kurang lebih satu meter dari tanah. Ingin dia menjerit minta tolong, namun sia-sia karena mulutnya ditutup sapu tangan yang diikatkan erat sekali ke belakang kepalanya sehingga untuk bernapas saja amatlah sukar. Seperti diketahui, ketika ia dan suling emas dikeroyok oleh Tok Simlotong, Toat Bengkoy Jin, dan banyak lagi orang-orang yang kepandainya cukup kuat, ia telah kena ditawan oleh Toat Bengkoy Jin dan dibawa lari pergi dari gelanggang pertandingan. Ia berusaha untuk melepaskan diri atau memukul, akan tetapi tubuhnya lemah semua, kaki tangannya tak dapat digerakkan lagi. Hampir ia pingsan ketika tubuhnya dipondong oleh kakek liar itu. Karena ia tidak dapat bergerak, terpaksa ia menahan penderitaan luar biasa ketika mukanya terletak di atas punggung yang ada dagingnya menonjol besar, punuk, berkeringatan dan baunya apek bukan buatan itu. Kalau saja ia tidak tertotok lumpuh, tentu lin-lin sudah muntah-muntah. Baiknya kakek itu larinya cepat sekali seperti terbang, sebetulnya bukan lari lagi melainkan melayang dari pohon ke pohon seperti seekor binatang yang gesit. Kecepatan ini mempersingkat penderitaannya karena selain angin yang bertiup mengurangi bau kecut, juga tentu akan segera sampai di tempat tujuan. Mereka memasuki hutan dan tiba-tiba muncul seorang pemuda yang mementak dengan suaranya ring, iblis tua, lepaskan gadis itu. Lin-lin girang bukan main ketika mengenal suara ini. Siapa lagi kalau bukan Li Bokliong, sahabat baiknya. Akan tetapi kegirangannya tidak berlangsung lama, segera terganti kekhawatiran. Tingkat kepandayan Bokliong sebanding dengan tingkatnya, mana mampu menghadapi kakek sakti yang seperti iblis ini? Benar saja dugaannya, biarpun Bokliong sudah menerjang dengan pedang goat kong kiam yang berhawa dingin, kakek itu enak saja melayaninya dengan tangan kosong, bahkan dengan tubuh lin-lin tak pernah terlepas dari atas pundaknya. Seperti juga lin-lin, pemuda itu tak dapat bertahan lama menghadapi kakek sakti ini. Apalagi karena Bokliong amat terbatas gerakannya, terbatas oleh kekhawatirannya kalau-kalau ujung pedangnya mengenai tubuh lin-lin tiba-tiba ia berseru keras dan mundur dengan muka pucat. Kakek itu telah menyodorkan tubuh lin-lin untuk menangkis sambaran pedangnya. Bokliong cepat menarik pedangnya dan pada saat itu, tangan kiri Toat Beng Koy Jin bergerak mengirim pukulan jarak jauh yang membuat Bokliong terjengkang bergulingan. Ketika ia berusaha bangkit kembali, tubuhnya sudah lemas tertotok dan di lain saat, kakek itu sudah menyerapnya di sepanjang jalan, menjambak rambutnya dan menarik sambil memondong tubuh lin-lin kakek itu memasuki hutan sambil tertawa-tawa. Di bagian hutan yang gelap dan penuh pohon liar, ia melemparkan tubuh lin-lin ke atas tanah, mengambil akar lemas dari sebatang pohon dan mengikat kaki tangan gadis itu ke belakang. Kemudian ia pun merenggut sehelai sapu tangan dari baju Bokliong, menggunakan sapu tangan ini menutup dan mengikat mulut lin-lin. Setelah ini selesai, tangannya bergerak dan terdengar kain robek-robek ketika baju dan celana luar pemuda itu ia renggut secara kasar. Sebentar saja Bokliong berada dalam keadaan setengah telanjang, hanya sebuah celana dalam saja yang masih menutupi tubuhnya. Tentu saja lin-lin di samping rasa takut dari gelisah, juga menjadi jengah dan tidak berani memandang langsung, hanya mengerling-gerling untuk melihat apa yang akan dilakukan kakek gila itu. Hehehe, kau masih muda, jejak katuleng, dagingmu tentu masih gurih kakek ini lalu mematahkan batang pohon dengan kedua lengannya yang kuat, mengikat tubuh Bokliong pada batang pohon atau balok itu seperti mengikat babi saja, kemudian balok berikut tubuh Bokliong yang setengah telanjang itu ia palangkan pada dua batang pohon lain sehingga tubuh Bokliong tergantung. Kemudian kakek itu mengumpulkan daun dan kayu kering di bawah tubuh Bokliong dan andai kata mulut lin-lin tidak diikat, tentu gadis ini sudah menjerit-jerit memanggil suling emas karena ia sekarang dapat menduga apa yang hendak dilakukan oleh kakek gila ini. Agaknya kakek gila ini membuat masakan yang paling aneh di dunia ini, bukan panggang bebek, panggang ayam, atau panggang babi, melainkan panggang daging manusia hidup. Bokliong akan dipanggang hidup-hidup. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara seperti anjing hutan menggonggong. Kakek itu menyumpah-nyumpah, Jahanam, mengganggu saja. Ah, terpaksa ditunda dulu sebentar. Ia bangkit berdiri, menepuk-nepuk tubuh bagian atas Bokliong yang tegap dan berdaging, mengecap-ngecapkan mulutnya yang mengeluarkan air liur. Sayang-sayang, biar ditunda sebentar, heh-hah tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap mati saja kakek itu sudah lenyap dari situ. Lin-lin takut setengah mati. Takut dan ngeri. Mana bisa ia menjadi penonton? Menonton Bokliong dipanggang hidup-hidup kemudian dagingnya diganyang kakek liar itu? Ia melirik ke arah Bokliong. Pemuda ini sama sekali tidak bergerak, tubuhnya tergantung di atas balok seperti telah mati, agaknya pingsan. Lin-lin kembali berusaha mati-matian untuk membebaskan diri daripada belenggu akar pohon. Akan tetapi ternyata akar pohon itu istimewa kuatnya. Matanya melirik kesana kemari, mencari-cari. Ia harus bertindak cepat, harus dapat membebaskan diri sebelum siluman itu kembali, harus mencegah siluman itu memanggang tubuh Bokliong. Dengan hati penuh kengerian dan ketegangan, Lin-lin menggulingkan tubuhnya ke arah sebuah batu besar tak jauh dari situ. Ia melihat batu itu mempunyai bagian-bagian yang tajam. Karena kaki tangannya diikat, ia hanya dapat mencapai batu dengan kera menggulingkan tubuh, lalu sedikit demi sedikit menggeser tubuh mendekatkan kedua pergelangan tangan yang dibelenggu di belakang tubuhnya kepada bagian batu yang tajam. Ia menggosok-gosokkan akar yang mengikat tangan itu pada batu sambil mengerahkan tenaga. Benar-benar kuat sekali akar itu, ulet bukan main. Kini ia tidak melihat Li Bokliong lagi, terhalang batu. Ada seperempat jam ia berusaha mematahkan pengikat tangannya dan ia hampir berhasil. Peluhnya bercucuran dan hatinya makin tegang. Kalau sudah bebas dari belenggu, ia akan membebaskan Bokliong dan mengajaknya melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba Lin Lin merasa tubuhnya lemas, tenaganya lenyap sama sekali ketika ia melihat bayangan Toat Beng Koy Jin mendatangi dari jauh. Meta Lin Lin terbelalak, harapannya lenyap bagaikan embun terbakar matahari. Tentu saja ia tidak melanjutkan usahanya, malah dengan tubuh terasa lelah dan lemas ia bersandar kepada batu besar itu, menyerahkan nasib ke tangan Tuhan karena dia sendiri sudah tak berdaya. Dilihatnya kakek liar itu dengan gerakan cepat mendatangi, di kedua tangannya membawa dua potong kayu kering yang digosok-gosok sampai mengeluarkan api. Setelah api menyala dan kakek itu datang dekat, dilemparkannya kayu berapi itu ketumpukan daun dan kayu yang berada di bawah tubuh Bokliong. Sebentar saja daun kering itu terbakar. Lin Lin membuang muka, menengok ke lain jurusan, dan tanpa dapat diptahannya lagi matanya mengucurkan air mata. Kasehan Liong pelaku, pikirnya. Hehehe, kau hendak lari kemana tiba-tiba suara kakek itu terdengar dekat dan Lin Lin merasa pundaknya dicengkeram lalu tubuhnya diangkat dan dilempar kembali ke tempat semula. Kakek itu sendiri menjatuhkan diri duduk di atas batu sambil terkekeh-kekeh berkata, Haha, kau mau melarikan diri? Tak mungkin, bocah tolol. Akar yang mengikat kaki tanganmu itu berlumur racun ke bulang hijau, sekali melukai kulitmu kau akan mampus. Kau lihat baik-baik sahabatmu ini, lihat betapa kulitnya makin lama makin merah diciumi api, makin lama makin matang dan baunya gurih. Hehehe, kalau sudah masak nanti, boleh kau pilih bagian mana yang paling gurih untukmu, haha. Toat Beng Koy Jin memandang ke arah Lin Lin sambil tertawa-tawa dan air liurnya munkrat-mukrat dari mulutnya yang lebar, bibirnya yang tebal, dan giginya yang besar-besar. Dengan hati berdebar penuh kengerian Lin Lin mengerling ke arah bok liong dan tiba-tiba matanya terbelalak lebar. Yang terikat seperti babi kebiri hendak dipanggang hidup-hidup itu sama sekali bukan bok liong. Tadi memang bok liong yang diikat di situ, akan tetapi sekarang sama sekali bukan pemuda itu, biarpun keadaannya juga sama, setengah telanjang. Bukan bok liong melainkan seorang kakek yang pringas-pringis, menyeringai, dan matanya meramelek seakan-akan keenakan tiduran di atas nyala api yang hangat. Agaknya sikap dan wajah Lin Lin yang jelas membayangkan kekagetan dan keheranan ini menarik perhatian toat Bengko Ejin. Kakek ini segera menengok ke arah panggangannya dan alangkah kagetnya ketika ia bertemu dengan muka yang meringis, muka yang rejenggot jarang berkumis panjang, tubuh yang pendek, bukan lain adalah si kakek lucu yang tadi ia jumpai di rumah Oukawusu. Kakek yang menggantikan kedudukan bok liong di atas api itu terkekeh dan berkata, ah, nikmatnya. Hangat dan enak. Hi, toat Bengko Ejin, apakah kau sudah begitu kelaparan sehingga kau doyan dagingku yang alat dan kulitku yang keras? Hati-hati kau, daging tuaku sudah demikian alatnya sehingga kau panggang seratus tahun pun takkan bisa menjadi empuk. Demi iblis. Siapakah kau ini orang gila toat Bengko Ejin sudah melompat berdiri dan siap bertempur? Kakek ini sekarang baru insyaf bahwa orang lucu yang sikapnya gila-gilaan itu sebenarnya memiliki kepandayan hebat. Maka taulah ia bahwa ia menghadapi lawan yang tangguh.